Hadiri pelantikan penjabat Bupati Merangin, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mengucapkan selamat dan berharap PJ Bupati bisa melaksanakan tugasnya dan dapat bersinergi dengan semua stakeholders, sehingga dalam rangka membangun Kabupaten Merangin yang lebih baik bisa terwujud. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menghadiri langsung pelantikan penjabat PJ Bupati Merangin, serta pelantikan PJ Ketua TPPKK dan Dekranasta yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gu Brojambi Jumat 22 September 2023. Prosesi pelantikan berjalan hikmat dipimpin oleh Gu Brojambil Haris, turut hadir dalam pelantikan ini wakil Gu Brojambi Abulasani, dan sejumlah unsur Fargo Pimda di lingkup Kabupaten Merangin serta pemerintah Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini, Edi Purwanto mengucapkan selamat atas pelantikan PJ Bupati Merangin Mukti, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPSTM Provinsi Jambi. Edi Purwanto mengingatkan agar jabatan yang kini diamanakan untuk dapat dijalankan sebaik-baiknya. Edi Purwanto pun berharap kepada Mukti selaku PJ Bupati, mampu menjalankan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Edi meminta untuk segera lakukan konsolidasi dengan semua stakeholder, bangun persepsi yang sama, sehingga kesadaran bersama untuk membangun Kabupaten Merangin yang lebih baik itu bisa terwujud. Edi Purwanto, bagaimana bagi pengharap organisasi dan sinergitas di sana. Kedua, akan maupil pada harapan saya bagaimana dipastikan betul birokrasi semuanya nekral, jadi fairness gitu kan. Jadi kalau sudah iklim itu dibangun, insya Allah kondisinya akan diproduksi. Kan biasa lah dalam eleksi kadang-kadang kan ada kecondokan, oknum-oknum birokrasi terlibat politik. Itu yang betul-betul saya akan dibangun. Dan selanjutnya tadi, pemiskin ekstrim dan stunting itu menjadi produk utama, kita sama El Nino. El Nino kan kalau panjang, bisa berkemarau kan, berkontraksi kepada para petani-petani di sana. Untuk itu menurut saya, segera lakukan konsolidasi dengan semua komunitas, dengan semua stakeholder di sana, bangun persepsi yang sama, sehingga kesadaran bersama kebangun Kabupaten Merangin yang lebih baik itu bisa. Pada kesempatan ini juga, Edi Purwanto mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan waga Bupati Kabupaten Merangin sebelumnya, yang telah memberikan pikiran-pikirannya, serta menjalankan visi misi terbaiknya untuk Kabupaten Merangin. Terima kasih telah menonton!